Hai teman-teman, welcome back to Candu Sweetie Hari ini temani Mio bermain game Sakura School ya Wah wah, kemana perginya Kak Yuta ya Dari tadi Mio mencari Kak Yuta tapi Kak Yuta tidak ada Ucup cucup, kalian menemukan Kak Yuta belum? Tidak Mio, tidak, kami tidak menemukan Yuta Hmm, tapi kemana ya Kak Yuta? Aku jadi bingung, aku harus mencari Kak Yuta kemana? Kak Yuta menghilang, kalau begitu lebih baik kita cari saja Kak Yuta di rumahku saja Mungkin saja Kak Yuta sudah pulang ke rumah Aku kan mau mengajaknya pergi jalan-jalan menggunakan mobilku ini Wah, tapi nampaknya rumah sepi sekali, cup Coba kita lihat ke dalam saja Mio Oke, oke, kalau begitu kita langsung ke dalam saja Ucup cucup, ayo sini ikut Mio Wah, aku jadi penasaran Kak Yuta ada di dalam atau tidak ya teman-teman Hmm, sekarang aku akan memanggil Kak Yuta dulu Kakak, Kakak, Kakak di mana ya? Mungkin saja Kak Yuta sedang tidur atau lagi sembunyi di loteng Aku akan mencari Kak Yuta di loteng dulu ya, cup Wah, nampaknya di loteng pun juga kosong Di sini tidak ada Kak Yuta, cup Ayo sini, lebih baik kita turun dulu Kita cari Kak Yuta di dalam kamar Cucup, kamu menemukan Kak Yuta di dalam kamar Tidak, Mio, tidak Wah, ke mana Kak Yuta ya? Karena di sebelah sini juga tidak ada Di dapur juga tidak ada Aku jadi bingung Jangan-jangan, Kak Yuta Pergi ke cafe cherry cat sendirian Wah, Kak Yuta kan senang sekali pergi ke sana untuk makan Wah, gawat ini Kak Yuta tidak mengajak kita Lebih baik kita pergi ke sana saja Untuk menyusul Kak Yuta Ayo, Mio, ayo Kita pergi ke sana, Mio Hmm, oke Baiklah, kalau begitu Kita akan menyusul Kak Yuta ke cafe cherry cat saja Semoga saja Kak Yuta ada di sana ya Duh, aku jadi bingung nih Mencari Kak Yuta ke mana lagi Karena dari tadi kita sudah mencari Kak Yuta Tapi Kak Yuta tidak ada Semoga saja di cafe cherry cat ada Kak Yuta Sekarang kita sudah sampai nih di cafe cherry cat Tapi kok sepi sekali ya kapenya Cuma ada dua orang Aku harus mencari Kak Yuta ke dalam dulu Kakak, Kakak Wah, nampaknya di cafe cherry cat juga tidak ada Kak Yuta Wah, sekarang aku jadi bingung Lapar, lapar Aku lapar sekali Aku lapar Tolong aku Siapapun Aku lapar sekali nih Aku ingin sekali makan Wah, wah Sekarang aku mendengar ada suara Orang teriak kelaparan Wah, coba lihat Dia itu besar sekali Wah, itu adalah Titan Dia adalah raksasa Apa yang terjadi ya? Lapar, lapar Tolong aku Aku ingin sekali makan Hmm, ternyata Titan ini kelaparan Ya sudah, kalau begitu Titan Kamu ikut kami saja ya Kami akan mengajakmu pulang ke rumahku Aku akan memasak untukmu Kasian sekali dia Oke, oke Ayo cepat Aku sudah kelaparan sekali Karena aku lagi hamil Wah, wah Nampaknya Titan itu telah hamil Wah, tapi kan Titan itu Laki-laki Kenapa dia hamil Oh iya, kita kan tidak usah bingung Karena dia adalah Titan Dia raksasa Wah, aku sekarang harus bergegas nih Ucup-cucup Kasian sekali Titan itu Dia telah kelaparan Mungkin saja gara-gara dia hamil Ayo sini Titan ikut kami Di sini ada luar rumahku Wah, Titan itu ternyata bingung Karena dia tidak tahu rumahku Sekarang kita panggil saja Ayah Titan Ayah Titan Ayo sini Di sini rumahku Ayo sini Aku akan memberikanmu masakan yang enak Oh, ternyata di situ rumahmu ya Aku tidak tahu rumahmu Wah, besar sekali Tapi di mana makanannya Aku sudah kelaparan sekali Oh, kalau begitu Aku akan masuk ke dalam dulu ya Ayah Titan Ayo, ucup-cucup Bantu aku untuk memasak Ayah Titan itu Ternyata kelaparan sekali Tunggu kami ya Kami akan memasak di dalam rumah Wah, ternyata kita telah menemukan Titan Sekarang kita harus bergegas Untuk memasak Karena Titan itu telah kelaparan sekali Ayo, ucup-cucup bantu aku ya Untuk memasak bakso saja Taraaa Sekarang aku sudah memasak bakso Di situ juga ada telur ya Pasti ayah Titan ini senang Ayah Titan, coba lihat Aku telah memasak bakso raksasa untukmu Wah, nampaknya enak sekali Aku senang sekali Karena aku sudah seminggu tidak makan nih Wah, ternyata baksonya besar juga Dan sendoknya juga besar Iya, ayah Titan Karena aku sengaja membuatnya Itu adalah ukuran untukmu Ukuran Titan Ayo cepat makanlah Karena Pasti kamu sudah kelaparan sekali kan Iya, betul sekali Oh iya Kamu namanya siapa anak kecil? Namaku Mio Dan teman-temanku yang ini Namanya ucup-cucup Mereka kembar Ayo, ayah Titan Cepat makan Pasti kamu senang sekali Karena aku memasaknya dengan penuh cinta Di sini ada bakso Ada sayur juga Ini khusus untuk hamil Semoga saja kamu senang ya Oh tidak Apa yang terjadi? Perutku sakit sekali Mio Tolong aku Nampaknya aku mau melahirkan Tidak, tidak Tolong aku Mio Tolong aku Hah, apa? Ayah Titan ini mau melahirkan Bagaimana ini? Aku jadi bingung Oh iya, ayah Titan Lebih baik Kamu berbaring di belakang rumah saja ya Supaya tidak menghalangi jalan Karena di belakang rumahku itu Luas sekali Ayo cepat Berbaringlah Duh, aku jadi bingung ini Sekarang Ayah Titannya sudah berbaring Tapi aku jadi bingung Aku harus bagaimana lagi Mio Cepat panggilkan aku dokter Karena cuma dokter yang bisa menolongku Mio Kalau begitu Aku akan segera Pergi ke rumah sakit Untuk Memanggil dokter Oh iya Tapi apakah dokter itu Percaya ya dengan kita? Bagaimana ini? Aku takut Kalau dokter itu Tidak percaya dengan kita Ayo cepat Mio Panggilkan dokter Aku sudah tidak tahan lagi nih Ayo cepat Mio Oke oke Kalau begitu Cucup-cucup Ayo sini Temani aku Pergi ke rumah sakit Kita harus segera bertindak Ini aku takut Kalau bayi-bayi itu Berada dalam bahaya Karena ayah Titan itu Sudah mau melahirkan Oh tidak Sekarang mobilku Terhalang oleh bakso raksasa itu Ya syukurlah Aku sudah bisa keluar nih Oh iya Lebih baik kita pergi ke kantor polisi Iyo aja dulu Karena aku akan membawa Polisi Iyo dulu Ke rumah sakit Semoga saja Pak dokter bisa percaya Dengan adanya aku Mengajak Ibu Iyo Ibu Iyo Gawat Ibu Iyo Ada apa Mio Apanya yang gawat Kenapa kalian nampaknya panik begitu Gawat Ibu Iyo Ayah Titan mau melahirkan Dan dia berada di belakang rumahku Ayo cepat temani aku Untuk pergi ke rumah sakit Untuk membawa pak dokter Supaya pak dokter itu percaya denganku Oke oke Baiklah kalau begitu Aku akan menemananimu Mio Tapi Kamu jangan berbohong ya Tidak tidak Ibu Iyo Aku tidak berbohong Aku kan anak baik Sekarang Kita sudah sampai di rumah sakit Itu dia Ada pak dokter Dan juga perawatnya Pak dokter Pak dokter Tolong aku pak dokter Ada apa Mio Kenapa kamu Kelihatannya gelisah begitu Gawat pak dokter Tolong kami Ada ayah Titan Yang mau melahirkan Di belakang rumahku Ayo cepat Nampaknya dia sudah tidak tahan lagi Apa Ada Titan mau melahirkan Aku tidak percaya Aku berkata jujur pak dokter Buktinya saja Aku membawa Ibu Iyo Supaya kalian percaya Ayo cepat Lebih baik kita kumpulkan Semua perawat Agar mereka juga bisa Ikut menolong ayah Titan itu Ayo cepat Dia sudah kesakitan sekali Hmm Sulit dipercaya Tapi ya sudah Kalau begitu Aku akan percaya Denganmu Mio Sekarang Kita akan mengumpulkan Seluruh perawat Di rumah sakit ini Untuk menolong Ayah Titan itu ya Sekarang kita akan Masuk ke dalam Ayo pak dokter Dimana semua perawatnya Oh iya Itu dia Perawat Perawat Tolong kami Kita harus semua Mengumpulkan perawat Agar bisa menolong Ayah Titan itu Oh iya Disini sudah tidak ada Perawatnya Nampaknya semuanya Sudah kita kumpulkan Pak dokter Kalau begitu Lebih baik Kita membawa Semua orang ini Menggunakan mobil ambulan Saja ya Oh iya Lebih baik Aku saja ya Yang membawa mobil ambulannya Karena aku sudah panik Sekali nih Baiklah Mio Kalau begitu Kamu saja yang membawanya Sekarang semuanya Ayo cepat Masuk Oh iya Mio Kamu hati-hati Yang membawa ambulan Ini Iya pak dokter Tenang saja Aku akan berhati-hati Wah Aku sudah panik Sekali nih Oh tidak 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 Ya ampun Maafkan aku ya pak dokter Mobil ambulannya Jadi penyok Gara-gara aku Bagaimana ini Mio Makanya kamu hati-hati dong Membawa mobil ambulan ini Kamu membawa banyak orang loh Iya iya pak dokter Maafkan Mio ya Sekarang kita sudah sampai nih Ayo cepat Di sebelah situ Ada ayah titannya Ayo sini cepat Wah Wah Besar sekali ini Ini apa Mio Ini sepertinya bakso Tapi ukuran raksasa Iya dokter Ini adalah bakso buatanku Untuk ayah titan itu Tapi dia belum makan Dan ternyata Dia sudah mau melahirkan Padahal aku sudah bersusah payah Untuk membuatkannya bakso ini Karena dia sudah kelaparan Wah Nampaknya aku ingin sekali Makan bakso ini Mio Nanti dulu pak dokter Kita kan harus menolong Ayah titan itu Itu dia ayah titannya Sekarang ayah cepat Lebih baik kita menolong Ayah titan itu dulu Sebelum memakan bakso Mio Mio tolong aku Apakah kamu sudah membawa dokter Kesini Mio Iya iya ayah titan Ini ada pak dokter Ada ibu perawat Dan juga ada ibu polisi Iya sekarang mereka Sudah berkumpul Mau menolongmu Kalau begitu Ayo cepat Sepertinya aku sudah Mau melahirkan Tolong aku dokter Tolong aku ibu perawat Sulit sekali dipercaya Tapi ya sudah Aku akan menolongmu Ayah titan Wah Ini perutnya besar sekali Nampaknya anaknya Banyak sekali ini Wah Wah Banyak sekali anaknya Aku juga tidak percaya Bagaimana ini Kalau anaknya banyak Pasti semuanya akan rewel Aduh Aku kan tidak mau Menjaga adik-adik bayi Cepat Cepat Keluarkan bayi-bayi itu Aku sudah tidak tahan lagi Ini rasanya Sakit sekali perutku Mio Kamu disini saja ya Kamu jangan kemana-mana Kamu harus menjaga Adik-adik bayi itu ya Kenapa jadi harus aku yang Menjaga adik bayi itu Tapi ya sudahlah Demi menolong ayah titan ini Aku akan menjaga adik bayi Wah Wah Ternyata keluar adik bayinya Itu Sepertinya mirip sekali Dengan kayu utah wajahnya Wah Adik bayinya lucu sekali Hah Apa Yang satunya keluar lagi Memangnya ada berapa lagi Pak dokter Kenapa jadi jumlahnya banyak Masih ada beberapa Mio Sepertinya lagi tiga Mereka semuanya kembar Apa Semuanya kembar Dan jumlahnya ada lima Sekarang yang keluar sudah tiga Jadi Masih ada dua lagi ya Wah Aku jadi Bingung ini Bagaimana aku menjaga mereka Sekarang sudah keluar satu Jumlahnya empat Sekarang Ada yang terakhir lagi ya Aduh Aku jadi pusing ini Banyak sekali Anaknya Wah Ternyata mereka sudah Keluar semuanya Ada lima Tapi Wajahnya mirip sekali Dengan wajah kayu utah Sekarang aku sudah membantu Ayah titan ini Mio Semuanya Jadi kembar lima Wah Wah Ternyata semuanya kembar lima Dan wajahnya mirip sekali Dengan kayu utah Aku jadi bingung Lapar 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 Kalian semuanya lapar ya Aduh Aku jadi bingung ini Sudah Aku punya makanan Raksasa untuk kalian Aku tadi membuatkannya Untuk ayah kalian Tapi ayah kalian Belum saja makan Semoga saja Kalian senang ya Dan menyukai bakso ini Tapi bagaimana caranya ya Untuk kalian naik Oh Kalau begitu Aku akan menggendong Kalian semuanya Kesini Untuk naik Wah Aku jadi bingung ini Bagaimana caranya ya Aduh Badanku sudah lelah sekali ini Sekarang aku akan Menggendong kalian Satu-satu ya Untuk naik Kedalam mangkok ini Karena mangkok ini Besar sekali Lapar 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 Iya-iya Tenang dulu Aku akan menggendong Kalian satu-satu ya Karena aku tidak bisa Menggendong kalian Semuanya Ayo sini Naiklah Aku akan bantu kalian Lapar Lapar Ayo Makan Lapar Lapar Wah Mereka ini Baru saja keluar Dari perut Tapi mereka Sudah bisa Pandai bicara Wah Keren sekali Ya sudah Kalau begitu Aku sudah menaikkan kalian Dan ini yang terakhir Aduh Aduh Kenapa berat sekali Badan bayi yang terakhir ini Berat sekali Aku jadi susah nih Naiknya Kamu berat sekali Badannya Aduh Bagaimana ini Nah Sekarang Aku sudah bisa naik Nah kalian Makan dulu ya Sepuasnya Semoga saja Kalian tidak kelaparan lagi Wah Aku senang sekali Semuanya Mirip sekali dengan Kayuta Tapi Aku bingung Kemana perginya Kayuta Wah Senang sekali Tadi Tadi aku sudah menonton Di bioskop seharian Aku jadi kangen Mio nih Hah Apa yang terjadi Kenapa ada mobil ambulan Dan juga Mangkok raksasa ini Di depan rumahku Apa yang terjadi ya Aku kan tadi seharian Tidak ada di rumah Memangnya apa yang terjadi sih Hah Mio Kamu dimana Mio Kakak Kakak Itu Kak Yuta ya Kakak Hari tadi aku ucup Dan juga cucup Mencarimu Maafkan aku ya Mio Aku seharian Pergi ke bioskop Untuk pergi menonton Tapi Aku tidak mengajak Kalian bertiga Karena aku tidak mau Kalian bertiga Mengganggu Untuk menonton Tapi Setelah seharian Aku Tidak ada di rumah Apa yang terjadi ini Wah Siapa ini Bayi-bayi ini Mirip sekali Denganku Mereka siapa Mio Ini adalah Bayi-bayi Titan Kak Mereka baru saja lahir Karena tadi Ada ayah Titan Yang mau melahirkan Di dekat rumah kita Dan Baksa raksasa ini Aku tadi membuatkannya Untuk ayah Titan Tapi ternyata Dia sudah kesakitan perut Jadi aku memanggil Ambulan Dan pergi ke rumah sakit Untuk membawa Pak dokter Dan juga Ibu Iyo Hah Apa Apa Ada ayah Titan Di sini Wah Dimana ayah Titan itu Aku mau melihat Ayah Titan itu Dimana Mio Aku penasaran Ternyata ada Titan Ya di sini Iya kak Disitu ada ayah Titan Coba lihat Di belakang rumah kita Ada Titan raksasa Dan juga Ada Pak dokter Dan ibu Iyo Dan ibu perawat Ada juga Ucup-cucupnya Apa Ternyata memang benar Ada ayah Titan Di sini Wah Aku Baru pertama kali Melihat ayah Titan Di sini Ternyata Besar sekali Ya ukurannya Wah Keren sekali Ternyata telah terjadi Banyak hal Setelah seharian Aku pergi ke bioskop Maafkan aku ya Mio Pasti kamu Kebingungan kan Kalau sendirian Tidak ada aku Iya kak Mio Iya kak Mio Tadi cuma bersama Ucup-cucup saja Tapi Mio Bingung Karena kak Yuta Tidak ada di rumah Yee yee Sekarang kita sudah berhasil Membantu ayah Titan Melahirkan Yee yee Mio Kita akan Olahraga seperti ini Oh iya Ini kan seperti Pas Kibra Mio Satu dua Satu dua Hah Mio Coba lihat Itu seperti apa ya Itu seperti Balon gitu Coba lihat ke belakang Mio Apa yang kak Yuta maksud Aku jadi bingung Hah iya kak Itu seperti Seluncuran balon kak Wah keren sekali Tapi dimana ya Itu sepertinya Didekat kantor Polisi ibu Mio Iya Mio Aku juga bingung Kenapa disitu Tiba-tiba muncul ya Tapi daripada kita penasaran Lebih baik Kita pergi ke situ saja Oh iya Kita menggunakan sepeda saja ya Aku punya sulap nih Jeng jeng Nah sekarang Kita sudah Mempunyai sepeda Keren kan Aku bisa sulap loh Mio Wah wah Kak Yuta keren sekali Kenapa Kak Yuta bisa Menimbulkan sepeda begitu Wah keren sekali kak Sekarang Mio punya sepeda baru nih Terima kasih banyak ya kak Kak Yuta tunggu Mio Mio kan baru saja Menggunakan sepeda ini Ayo Mio cepat Aku kan sudah tidak sabar lagi nih Aku jadi penasaran Itu seperti seluncuran begitu Tapi buntuknya bola warna-warni Hah Memang benar Itu Seperti di dekat kantor Polisi Iyo Tapi lebih tepatnya Di atas Atap Polisi Koban Wah keren sekali Ayo Mio sini Aku jadi penasaran Kenapa disitu Ada seluncuran bola warna-warni ya Itu ada polisi Rai Polisi Rai Apa yang terjadi Kenapa kantor polisi Iyo Seperti ini Hai Hai Yuta Kami sedang melakukan program Ini adalah program Untuk anak-anak Bagi siapa yang kesini Bermain Akan gratis Tapi ini programnya Cuma tiga hari Makanya Ayo kesini Cepatlah bermain Yey yey Sekarang kita bisa bermain Di wahana seluncuran Bola warna-warni ini Keren sekali Tapi polisi Iyo Kenapa jadi Cuma tiga hari Itu kan waktunya singkat sekali Seharusnya lama-lama dong Satu bulan atau satu tahun Supaya kami bisa Sepuasnya bermain disini Itu memang program kami Yuta Makanya ayo cepat Ajak teman-teman kamu Untuk bermain disini Supaya mereka bisa Sepuasnya bermain Tapi cuma tiga hari ya Disini kami mau berjaga-jaga dulu Ayo cepat Yuta Cepat bermain disitu Disitu Bagus sekali loh Dan pasti kalian puas Kalau bermain disini Karena disini Wahananya lengkap Wah Aku jadi penasaran nih Mio Ayo sini Mio Pegangan di tanganku ya Kita akan meloncat bersama-sama Kita akan mencoba Seluncuran Balon warna-warni ini Wah Aku jadi penasaran Isi di dalam penjaranya bagaimana ya Wah Keren sekali Isinya warna-warni juga Warnanya kuning Tapi kalau kita bermain seluncuran Dimana ya Oh itu dia Mio Coba lihat Disitu ada tangganya Kita melompat dulu Mio Kita naik tangga dulu ya Kamu jangan takut ya Mio Karena kamu kan takut dengan ketinggian Oh no Iya kak Yuta Mio takut sekali nih kak Mio takut kalau melihat ke bawah Makanya kamu jangan lihat ke bawah Lihat saja wajah kak Yuta yang ganteng ini Wah Ayo coba lihat Mio Kita akan Turun disini saja Yang warnanya merah Karena kak Yuta suka dengan warna merah Ayo sini Mio Kamu jangan takut ya Kakak Mio takut kak Wah kakak Aduh Mio takut sekali kak Tapi nampaknya ini aman ya kak Karena ini adalah balon Jadi kita bisa mantul-mantul begitu Kakak Kakak sedang apa Kenapa kita harus kesini Ini adalah seluncurannya Mio Caranya kamu duduk Kita bisa turun bersama-sama Wah Tapi kenapa ya Kita tidak bisa turun bersama-sama nih Seharusnya Kita turunnya satu-satu saja Kamu ikut kak Yuta di belakang saja ya Kita tidak bisa turun bersama-sama Kamu berani kak Mio Tidak kak Mio tidak mau Kakak Kakak Mio tidak mau Mio takut kak Percaya saja Mio Ayo sini turun Wah Wah ternyata seru sekali Mio Rasanya aku ingin sekali Mau naik lagi Mio Keren sekali kan Mio Mio Kamu di mana Mio Mio kamu di mana Kak Yuta Mio disini kak Mio di antara Bola-bola warna-warni ini kak Wah aku tidak melihatmu nih Mio Ini terlalu banyak sekali bolanya Wah kamu ternyata disitu ya Oh iya Mio Aku jadi punya rencana Bagaimana kalau kita ajak teman-teman kita Dan seluruh orang Di kota Sakura ini Untuk bermain Wahana ini Karena kata Ibu Iyo Wahana ini cuma 3 hari saja Nanti kalau kelewatan kan Sayang Mio Ayo Mio Lebih baik kita ajak teman-teman kita Bagaimana Ide bagus itu kak Yuta Kak Yuta Ayo cepat Lebih baik kita ajak Atom-Atom juga Dan teman-teman kita yang lain Kita ajak juga kak Sakura Oke Mio Ayo sini Kamu Pegangan ya di tangan kak Yuta Kita akan melompat bersama-sama Wihih Ayo sini Kita naik sepeda ya Wah aku jadi tidak Sabar nih Pasti teman-teman kita Akan kaget Dan mereka Pasti akan mau Bermain dengan kita Karena kita tahu Kan disini ada Wahana permainan gratis Apalagi Wahana permainannya Seru sekali Oh iya Kakak sedang apa Dan bersama siapa ini Hai Yuta Hai Yuta Hai Mio Kakak sedang bersama Adik sepupu kakak Kakak sedang menjemputnya Tadi datang di sekolah Oh iya Kalian berdua sedang apa disini Bukannya sekolah Tapi kalian malah berkeliaran Hari ini sekolah kami libur kak Makanya kami naik sepeda disini Oh iya Kebetulan Kita akan memberitahukan Disini ada permainan yang keren sekali loh kak Dari polisi Iyo Disitu ada Seluncuran Balon bola warna-warni Pasti Kalian suka Ayo sini Ikut kami Kita akan mengajak Orang-orang di sekitar sini Untuk bermain Karena Kata Ibu Iyo Wahana itu cuma 3 hari Sayang kan Kalau kelewatan Kita akan mengajak Atom-Atom juga Tapi ke Sakura Melihat Atom-Atom Tidak Karena kami mau mencari Atom-Atom nih Tadi Atom-Atom Berada di Umar Yuta Mereka berdua Sedang joget-joget gitu Hah Joget-joget Ya sudah Kita akan mencari mereka ke situ saja Oh iya Ternyata memang benar Mio Coba lihat Disitu ada Atom-Atom Mereka berdua sedang apa ya Kenapa jadi joget-joget begitu Atom-Atom Kalian berdua sedang apa disini Kenapa kalian joget-joget begitu Ayo sini kita bermain Aku punya sesuatu info yang sangat penting nih Kami sedang senang Yuta Karena kami hari ini libur Makanya kami pergi ke sini Sambil joget-joget Oh iya Berita penting apa Yuta Di kantor polisi Iyo Ada wahana permainan baru Namanya Seluncuran balon Bola warna-warni Ayo sini Kita bermain Tapi sebelum itu Kita akan membeli makanan dulu Karena kuau sekali Dan juga lapar Apa yang terjadi di toko umat Kenapa jadi berantakan begini Kak kami apa yang terjadi disini Kenapa semua makanan pada berjatuhan Tadi ada gempa bumi Yuta Makanya semua makanan dan minuman pada berhamburan Hah? Apa ada gempa bumi? Wah gawat Kita harus keluar dari toko umat ini Kalau gempa bumi Kita harus pergi keluar Oh iya Ayo Atom-Atom Kita akan mengajak semua orang Di kota Sakura ini Untuk bermain wahana permainan baru Itu ada kakak yang baju kuning Kakak, kakak, kakak Kami mau menginpokan Di kantor polisi Iyo Ada wahana permainan gratis loh Ayo sini ikut kami Di situ ada seluncuran Balon bola warna-warni Pasti kita akan bermain sepuasnya di situ Ayo kak ikut kami Kita akan mengajak Orang-orang yang Di sekitar sini Pasti mereka akan senang Wah wah Kakak juga mau ikut nih Kakak sudah lama sekali Tidak bermain wahana seperti itu Tapi sekarang kita mau pergi kemana Dek Kita akan mengajak siswa-siswi Di sekolah Kak Sakura Pasti mereka akan senang Itu dia ada kakak dua orang Kakak, kakak Ayo ikut kami Kita akan bermain wahana permainan gratis loh Di kantor polisi Koban Ayo sini ikut kami Oh di situ ada Pak Guru Dai juga Ayo sini Kita akan mengajak Pak Guru Pak Guru, Pak Guru Pak Guru Ayo ikut kami Kami sedang mengajak semua orang Di kota ini Untuk merasakan Wahana permainan gratis loh Di kantor polisi Koban Ada permainan gratis Ayo sini ikut kami Hah apa Yuta Ada wahana permainan gratis Oke Baiklah Pak Guru akan ikut Tapi Bagaimana Apakah kita akan bayar Tidak bayar Pak Guru Oh iya ini ada siswa juga Kakak, kakak Ayo ikut kami Kita akan bermain Wahana permainan gratis loh Di kantor polisi Koban Ayo sini ikut kami Wahananya itu Cuma tiga hari loh Sayang kalau kelewatan Ayo sini ikut aku Kita akan bermain bersama-sama Karena Kata ibu Iyo Di sini wahana permainannya gratis Tidak bayar Ayo sini Aku sudah tidak sabar nih Aku sudah mengajak Semua orang bermain di sini Siapapun lewat Aku akan mengajaknya Mio Kamu di mana Mio Kok aku tidak melihat Mio di belakang kak Kakak terlalu cepat Naik sepedanya Mio takut nih Mio sudah lelah sekali Naik sepeda Oh aku kira Kamu menghilang Mio Ya sudah Sekarang kita sudah hampir sampai nih Di kantor polisi Koban Wah aku senang sekali Aku sudah tidak sabar nih Pasti ibu Iyo akan senang Karena aku mengajak semua orang Di kota ini Untuk bermain Wahana permainan baru ini Yoho Coba lihat semua orang Coba lihat Di situ Bagus sekali kan Seluncurannya warna-warni loh Ada balon bola warna-warni juga Ayo Lebih baik kita akan turun Wah apa yang terjadi Kenapa aku bisa melayang begini Mio Tolong aku Mio Kenapa aku bisa melayang begini Aduh bagaimana cara turunnya Pak Daiji Kak Sakura Kak Hasuki Tolong Yuta Bagaimana ini Yuta tidak bisa turun Wah wah Kak Yuta hebat sekali Kenapa Kak Yuta bisa terbang begitu kak Tolong ajarin Mio dong Pasti rasanya Senang sekali kan kak Bisa terbang begitu Kak Yuta juga tidak tahu Kenapa tadi Kak Yuta Bisa terbang begitu Lebih baik Kita bermain saja langsung Ayo sini Caranya naik begini Apa yang terjadi Kak Daiji Kenapa Badan Kak Daiji Seperti itu Aneh sekali Wah Aku jadi terbang lagi nih Mio Sekarang kalian minggirlah Aku tidak bisa naik nih Minggir dong Tolong minggir Aduh Kalian ini Nah Kalau kalian mau bermain seluncuran Kalian harus naiknya Menggunakan tangga ini Ayo Mio sini Kamu jangan takut ya Naik tangga ini Aman kok Ayo sini Pak Daiji Kak Sakura Kak Hatsuki Ayo sini ikut kita Kita akan bermain seluncuran Ayo sini Mio Kamu di mana Kok aku tidak melihat kamu Mio Ayo Lebih baik kita turun saja Aku akan mengajarkan Kepada Pak Daiji Untuk turun Wah Wah keren kan Ayo Pak Daiji Kita akan turun seluncuran disini Jangan takut ya Pak Tapi Uta Bapak takut sekali Kalau turun seluncuran begini Karena Bapak tidak biasa Seperti ini Bagaimana Nanti pinggang Bapak encok Jangan khawatir Pak Caranya duduk saja begini Terus nanti dia akan Turun sendiri Ayo sini Cepat Kalian semua turun saja Dan coba untuk Duduk begitu Wah kenapa jadi Pak Daiji Duduk seperti itu Caranya salah Nanti tidak bisa turun Aduh Kalian ini Kenapa jadi begitu Kalau begitu Lebih baik kita turunnya Lari-lari saja sini Duh Susah sekali Kalau mengajarkan orang tua Begini Lebih baik aku mengajarkan Atom-Atom saja Mereka pasti cepat Cepat bisa Hah Mio kamu di mana Kak Yuta Mio disini Kak Kakak Kenapa kakak tidak melihat Mio Mio dari tadi Turun naik loh Bersama Atom-Atom Dan teman yang lain Kenapa kakak malah sibuk sendiri Tadi Kak Yuta Mengajarkan Bapak Daiji Untuk turun seluncuran Tapi Pak Daiji Tidak bisa-bisa Makanya aku turun saja Duh Kenapa susah sekali ya Bermain bersama orang tua ini Lebih baik aku bermain Dengan Atom-Atom saja Ayo sini Kita bermain seluncuran lagi Mio Karena bermain seluncuran itu Mengasihkan sekali Sepertinya aku mendengar Suara keributan di sekitar sini Hah Ini tempat apa Ini kan Tempatnya kantor polisi Koban Tapi Kenapa jadi berubah Menjadi wahana permainan Seluncuran Balon warna-warni Begini ya Itu kan Yuta Yuta Apa yang terjadi Kenapa kalian semua pada Mengumpul begini Dan kalian Kenapa tidak mengajak Cat Buller Pergi ke sini Kalian ini jahat sekali sih Seharusnya kalau bersenang-senang Ajak dong Cat Buller Kalau begini Cat Buller kecewa loh Dengan kamu Yuta Oh iya Yuta lupa Cat Buller Maafkan aku ya Aku tidak mengajakmu Pergi ke sini Karena dari tadi Aku memperhatikan Orang-orang Di sekitar jalan saja Untuk mengajak mereka Bermain seluncuran Di sini Maafkan aku ya Kalau begitu Kamu bermain saja sendiri Pasti kamu akan senang Karena bermain seluncuran ini Mengasihkan Ya kan Mio Iya benar sekali Cat Buller Ayo cepat dicoba Dari tadi kami turun naik loh Kalau begitu Aku akan mengajak Atom saja Karena aku takut sekali Untuk bermain sendiri Ayo Atom Temani aku ya Untuk bermain seluncuran Wah aku takut sekali Wah aku takut sekali Lompat-lompat begini Kamu jangan Melepaskan tanganku ya Atom Karena aku takut sekali nih Wah kita harus naik tangga Ya aku takut sekali nih Atom Bagaimana Aku kan takut ketinggian Tapi aku penasaran Bagaimana caranya Untuk bermain seluncuran Karena aku belum pernah Bermain seluncuran begini Wah tinggi sekali Kalau begitu Aku akan Turun saja Wow Ternyata disini Tinggi sekali Aku takut sekali nih Bagaimana Kita harus turun dulu Atom Kamu jangan takut Cat Buller Caranya kita turun Seluncuran disitu saja Ayo sini Kita akan turun disitu Karena kita tidak bisa Melompat disitu Oke Baiklah Tapi aku takut nih Caranya bagaimana Kalau begitu Aku pernah lihat orang Caranya duduk begini Tapi Kenapa Aku tidak bisa turun Begitu ya Rasanya tidak bisa turun nih Bagaimana Atom Aneh sekali Kenapa jadi tidak bisa Wow Bagaimana ini Atom Aku tidak bisa turun lagi nih Badanku rasanya sesak Jangan-jangan Semua ini Gara-gara Badanku yang terlalu besar Yuta Tolong aku Yuta Aku tidak bisa turun lagi nih Yuta Mio Aku sepertinya mendengar suara Cat Buller Minta tolong Tapi dimana ya Sumber suaranya Suaranya Seperti di atas Seluncuran disitu Kak Ayo Kak Lebih baik Kayuta periksa saja Mungkin saja Telah terjadi sesuatu Dengan Cat Buller Oh Kalau begitu Aku akan Memeriksanya Cat Buller Tunggu aku ya Aneh sekali Apa yang terjadi Dengan Cat Buller Padahal Tadi dia baik-baik saja Cat Buller Kamu dimana Cat Buller Aku akan mencarimu Dimana ya Cat Buller Aneh sekali Kok tidak kelihatan Badannya mungkin terlalu besar Makanya dia Telah terjepit Di balon Cat Buller Kamu dimana Yuta Bawamu turun saja Lewat seluncuran ini Aku saja Kesusahan untuk turun disini Karena badanmu itu terlalu besar Aduh bagaimana ini Mio tolong aku Badan Cat Buller ini Terlalu besar Makanya dia tidak bisa Bermain seluncuran Lebih baik kamu Duduk saja Dan berdiri disitu Kamu jangan naik lagi ya Kamu ini merepotkanku saja Cat Buller Iya Yuta Maafkan aku ya Telah merepotkanmu Aku tidak mau lagi Bermain disini Lebih baik Aku bermain Di wahana permainan Yang lain saja Aku tidak mau Karena aku tidak mau Tadi telah terjepit begitu Makanya Kalau kalian mau bermain Kalian utamakan keselamatan ya Oh iya teman-teman Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Ingat like Subscribe Dan share